Direktur utama Bursa Efek Indonesia, Tito Sulistio, mengatakan kepemilikan saham oleh investor domestik makin banyak di pasar modal. Hal itu terbukti ketika terjadi capital outflow, bursa saham domestik tidak mengalami turbulensi yang signifikan. Tito mengatakan BEI akan terus mempersiapkan infrastruktur yang kondusif. Menurut catatan Bursa Efek Indonesia, porsi kepemilikan domestik di pasar saham Indonesia meningkat cukup pesat. Di tahun 2013, kepemilikan domestik di pasar saham baru 37,08 persen, sementara asing mendominasi sebanyak 62,94 persen. Tetapi pada September 2017 lalu, porsi kepemilikan asing di pasar saham sudah menyusut menjadi 52,23 persen, sementara kepemilikan domestik membesar mencapai 47,77 persen. Kita lebih baik domestik kuat atau asing kuat di Indonesia? Ini satu percataan, kadang-kadang bilang kalau domestik kuat, toh mana asingnya? Begitu asing lebih gede, toh gimana lu gak bisa undang domestik? Buat saya ini adalah pasar, jual beli. Yang penting adalah bagaimana infrastruktur disiapkan dengan baik, bagaimana kita minta tolong pemerintah perkuat rating, moga misal triple B dari S&P, bagaimana meningkatkan bobot investasi MSCI. Kalau itu naik, saya percaya asing naik. Bukan asing aja sih, orang Indonesia juga pindah, masuk, nanamkan dananya. Faktanya adalah pemilikan retail, retail yang baru, 110 ribu tahun 2016 dan 84 ribu September, itu kontribusinya lebih dari 30 persen terhadap kenaikan saham. Itulah engine penggerak daripada pasar modal. Terima kasih telah menonton!